Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Belandari dalam program Berita Joss. Satu truk batu bara menabrak tiang gardu listrik atau PLN di kawasan Jalan Lingkar Selatan Palmerah, Kota Jambi pada Senin 23 Januari 2023, pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Akibatnya tiang listrik ambruk dan terlintang di badan jalan, serta kabel listrik yang menguntai di badan jalan. Diduga sopir lepas kendali dan tidak bisa mengontrol truk batu bara. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan dari arah Simpang Jeramba Bolong menuju ke Simpang Palembang Lampu Merah Pal 10, Kota Baru. Dari keterangan sekuriti, satu perusahaan yang berada di lokasi, kondisi sopir sendiri sudah dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui pasti kronologis kecelakaan tunggal ini. Pantawan Tribun Jambi.com di lokasi kejadian, petugas kepolisian masih berupaya mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Holil warga di Jalan Lingkar Selatan Palmerah, Kota Jambi pada Selasa 24 Januari 2023, sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat mendadak terkejut. Sebab ia mendengar empat kali suara ledakan. Ternyata suara ledakan itu berasal dari gardu listrik PLN yang ditabrak truk batu bara. Diduga sopir truk batu bara lepas kendali hingga menabrak tiang gardu listrik milik PLN. Akibatnya tiang listrik ambruk dan terlintang di badan jalan serta kabel listrik yang menguntai di badan jalan. Ia menjelaskan pihak PLN akhirnya langsung turun ke lokasi dan langsung memutus aliran listrik. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun. Sub indo by broth3rmax